Samoners, Samoners! Jika Kaelan main leg visi, berposisi di top lane, dan ingin pake champion skena kompetisi dunia, Kaelan wajib pake Gienar. Gienar memiliki keunggulan jago nge-poke, sehingga ngebuat depresi champion jarak pendek di top lane. Gienar bisa menjadi monster mengerikan dan sangat berguna saat teamfake maupun late game. Kekurangannya, Doe lemah jika terjadi pertempuran di lokasi yang terbuka, karena dia akan kesulitan untuk mengeluarkan kemampuan kunciannya, yaitu mendorong semua lawan ke arah dinding, dan Gienar hanyalah kucing biasa tanpa wujud monsternya. Mari kita kumpul skill dari Gienar. Pasif Gienar adalah ketika dia memberikan damage atau menerima damage, dia akan mendapat rage. Saat mencapai rage maksimum, Gienar bisa berubah menjadi Mega Gienar. Skill 1 Gienar melempar boomerang ke arah depan, lawan yang terkena tembakan ini akan terkena damage. Kemudian boomerang ini akan kembali sesuai lintasan berupa garis putus-putus ini. Lawan akan diperlambat jika terkena boomerang saat kembali, dan jika Gienar bisa menangkap boomerangnya, maka cooldown skill 1 ini akan berkurang. Saat menjadi Mega Gienar, Doe akan melempar batu yang menghasilkan damage, dan memperlambat semua unit lawan di dekatnya. Jika Mega Gienar mengambil batu ini, maka cooldownnya akan berkurang. Skill 2 memiliki pasif di mana serangan Gienar kecil akan di-stack. Setelah terkumpul 3 stack, Gienar mendapat bonus damage dan movement speed. Sedangkan Mega Gienar, skill 2 merupakan skill shot ke arah depan, lawan yang terkena akan terkena damage dan ter-stun. Skill 3 Gienar melompat ke lokasi yang diinginkan, jika terkena unit lawan, Gienar akan memantul dari kepala unit lawan yang ditumpanginya. Kemudian, lawan tersebut akan terkena damage dan diperlambat. Untuk Mega Gienar, Doe akan melompat, menghasilkan damage area, dan memperlambat lawan di sekitarnya. Skill Ultimate Gienar kecil hanyalah pasif yang meningkatkan movement speed. Itu pun berasal dari pasif skill keduanya. Sedangkan skill Ultimate Mega Gienar, Doe melempar semua lawan sekitarnya ke arah yang dipilih, kemudian menghasilkan damage dan memperlambat mereka. Jika Mega Gienar melempar lawan dan terkena dinding, maka semua lawan akan ter-stun dan menerima bonus damage. Runes Item dan Spell Untuk item, ambil Trinity Force, Flat Steel Cups, Black Clifford, Storage, Randwin Omens, dan Tormail. Cara bermain Gienar Dari awal permainan, Gienar harus bermain agresif, karena bisa merepotkan lawan dengan kitingnya. Doe gak perlu mana, sehingga bisa menyerang lawan suka-suka dia. Namun, Doe harus hati-hati saat Mega Bar-nya muncul, karena Doe bisa berubah menjadi Mega Gienar dan membuat serangannya menjadi jarak pendek. Ini bisa menjadi blunder jika lawan yang dihadapi adalah champion yang kuat untuk bertempur di early. Saat mid-game, Gienar harus fokus untuk menghancurkan turret lawan di lane-nya, karena ini akan membuat Gienar lebih leluasa untuk bergeril ya, membantu lane lain, ataupun kontes monster objektif. Saat light game dan memasuki pertempuran besar, Gienar kecil bisa menjadi garda belakang dan rajin spam skill 1-nya untuk membuat raginya penuh. Kemudian Gienar bisa menggunakan skill 3 untuk melompat ke tengah tim lawan dan menderetkan ultimate-nya yang akan mendorong unit lawan. Jika dorongan ini berhasil membuat lawan menghentam dinding, mereka akan ter-stone dan tim kita bisa menindaklanjuti untuk meratakan mereka. Oke, summoners. Terima kasih telah menyaksikan video dari Skimo. Jika video ini bermanfaat, kalian bisa dukung Skimo dengan like, share, subscribe, dan tulis di kolom komentar. Siapa ini yang perlu kita bahas selanjutnya?